Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahagikan trik untuk menyambung hasil scan kertas pendek atau A4 menjadi kertas yang panjang atau F4 scan yang kita punya kadang cuma scan bisa mensecan kertas ukuran A4 ini saya coba buka scannya terlebih dahulu ini saya buka hasil scannya di mana dia maksimal untuk kertas A4 untuk menyambung kita bikin jepit terlebih dahulu kemudian kita pindai kita masukkan kertasnya kita peratinjau terlebih dahulu atau kita view terlebih dahulu disini ada teks yang tidak kena tidak kena scan ini kita biarkan saja terlebih dahulu kita scan dari atas kita pindai inilah hasil scannya dia terpotong bagian bawah itu tidak kena bagian bawah tidak kena kemudian kita baru men-scan bagian bawahnya tetap di-scan secara total kita men-scan lagi kita sebetulnya tidak perlu diperatinjau juga tidak apa-apa tapi cuma untuk agar teman-teman lihat kita peratinjau lagi ini sekarang yang atas yang tidak tampak nah nanti bagaimana cara menyambungnya nah itu cukup dengan mempergunakan Microsoft Word nah kita pindai dulu inilah dua file yang satu dari atas yang satu tampak full dari bawah sebetulnya untuk menyambung ini dengan Photoshop itu sangat mudah tapi tidak semua laptop ataupun komputer terinstal aplikasi Photoshop nah seandainya terinstal pun belum tentu operatornya mampu mengoperasikan Photoshop dengan baik berarti disini saya akan mempergunakan Microsoft Word saja pertama kita buka Microsoft Wordnya kita yakinkan bahwa di layout pick setup ini sudah kertas yang panjang patternnya yaitu yang folio ini yang 21,5 tingginya 33 cm saya oke agar lebih mudah marginnya margin ini saya kasih 0 semua 0 semua kita oke nah muncul seperti ini biarkanlah komputer yang mengepaskan sendiri dengan menekan fix kemudian oke setelah itu kita masukkan kertas dua-duanya yang yang hasil scan tadi ini yang full dari bawahnya kelihatan sedangkan bawahnya yang satunya bawah atasnya kelihatan tapi bawahnya kurang agar ukurannya sama dengan ukuran sebenarnya kita klik klik kanan ini pada size and position ini size and position kita klik kemudian kita pilih reset berarti agar ukurannya seperti ukuran sebenarnya kita pilih reset oke begitu juga yang satu ini klik kanan size and position pilih reset agar ukurannya sama seperti ukuran biasanya baru kita mentokkan saja ke atas ini nah seperti ini begitu juga ini ini kita mentokkan saja kemudian kita potong ini kita crop ya pada area kosong misalnya perpotongan antara ini pada area kosong ini misalnya kita crop saja pada area kosong ini method juga tidak apa-apa setelah ini kita paskan ketua dipaskan dengan ketua seperti ini ini seolah-olah sama sekali tidak terlihat adanya perpotongan di sini dan bawahnya tampak walaupun sebetulnya ini adalah dua kertas ini dua kertas apa maksudnya dua gambar setelah jadi ini setelah jadi kita bisa membuat group dengan tekan spasi tekan shift maksudnya tekan shift klik lagi berarti dia ter terseleksi dua-duanya klik kanan bikin group sekarang ini sudah menjadi satu group sudah menjadi satu group ini dan sama sekali tidak terlihat perpotongannya setelah ini kita bisa menyimpan menjadi file pdf dengan cara di file ini pilih shift as kemudian taruh posisi yang diinginkan di browser misalnya saya mau taruh di picture misalnya kita kasih nama sk bentuknya pdf ini berarti pada shift as tipe kita pilih pdf kita tekan shift sekarang ini sudah menjadi pdf dan menjadi kertas yang panjang perpotongannya sama sekali tidak kelihatan ini file bentuk pdf seandainya kita mau membentuk membuat jadi jpg itu kita bisa mengexportnya hampir semua pdf aplikasi pdf ada fasilitas export nah kebetulan disini ini export pdf kita pilih ke image ya export masih di picture saja sk save berarti kita sekarang sudah mempunyai file utuh f4 atau yang panjang baik yang pdf ini maupun yang jpg ini jika dilihat dia utuh utuh dari awal sampai akhir itulah cara menggabungkan hasil scan A4 menjadi F4 terima kasih telah menyaksikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.